5 Fakta Iklimakim Mengaku Dilecehkan Hotman Paris Terancam Dipolisikan Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Iklimakim ramai dibahas publik setelah menyebut dirinya dilecehkan saat menjadi asisten pribadi pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Meski Iklimakim bukan seorang artis pepan atas, tapi dia mencicipi dunia hiburan bermain sinetron. Bahkan kini namanya semakin dikenal sebab kontroversinya. Lantas seperti apa faktanya? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama mengaku dilecehkan Hotman Paris. Iklimakim sebelum mengenal Hotman Paris adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis kecantikan yang berlokasi di Jakarta dan Sukabumi. Awal pertemuan Iklimakim dan Hotman Paris di sebuah klub malam, saat itu ibu satu anak itu menghadiri ulang tahun rekannya. Di tengah acara, Kim bersama teman-temannya berfoto bersama dengan Hotman yang berujung pada saling tukar nomor telepon. Kesokan harinya Hotman Paris meminta Kim agar menjadi asisten pribadinya yang ke-9. Namun lima kali mendampingi Hotman Paris terjadi cek-cek, Iklimakim pun mengundurkan diri dan mengaku dilecehkan sang pengacara di dalam mobil. Yang kedua, Hotman Paris mengaku sempat ada hubungan khusus dengan Iklimakim. Hotman Paris Wutapea membeberkan jika dirinya sempat menjalin hubungan khusus dengan Iklim saat menjadi asisten pribadinya. Jadi memang kita ada hubungan khusus, mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, kata Hotman Paris dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Namun rasa suka Hotman itu kini berubah, terlebih keduanya terlibat perseteruan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada sang pengacara kondang. Yang ketiga, Hotman Paris sebut Iklimakim umbar video seksi dengan suka rela. Hotman Paris tak terima dengan tuduhan mantan asisten pribadinya itu. Dia membeberkan kelakuan asli Iklimakim melalui unggahan Instagram pribadinya. Pria 62 tahun itu mengaku heran dengan tudingan tersebut. Menurut versinya, Kim justru menunjukkan fotonya yang nyaris tanpa busana kepada Hotman dengan suka rela. Bahkan ada yang cuma pakai sejenis bra, kata Hotman Paris. Yang keempat, Iklimakim mengaku sempat sakit karena guna-guna. Akibat perseteruan, Iklimakim sempat lama tak muncul di media sosial, rupanya dia tengah sakit. Itu diketahui dari unggahan Instagram stories, Iklimakim mengaku sakit pinggang yang berlangsung 20-30 menit dan sekucur tubuhnya menggigil disertai demam yang tinggi. Merasakan sakit yang tidak wajar, dia memanggil orang pintar untuk mengobati penyakitnya. Alhasil, dia mengaku sakit kiriman dari istri seseorang. Satu orang bilang kalau aku dikirim sama istri seseorang dari pedayakan. Dia buat pinggang aku sakit seperti kalau kita keringkan baju, kata Iklimakim. Sementara menurut orang pintar lainnya, ditemukan sapu ijuk di punggungnya yang menimbulkan rasa sakit dan muntah-muntah yang dibarengi dengan belatung. Yang kelima, Iklimak melaporkan Hotman Paris ke polisi. Hotman Paris secara bertubi-tubi menyerang Iklimakim di media sosial tak terima. Iklimakim pun melaporkan pengacara kondang itu ke polisi. Kuasa hukum Iklimak, Rasman Alif Nasution di Pengadilan Negeri Pusat, mengatakan jika Hotman Paris tidak menghargai kliennya, akan segera melaporkannya pada polisi. Piatnya menilai Hotman Paris tak konsisten karena mengumbar foto seksi kliennya, kemudian menghapus dan mempostingnya kembali di media sosial. Itulah sejumlah fakta perseteruan Iklimakim dengan Hotman Paris. Hotman Paris bongkar cat Iklimakim sayang kangen dibalas foto seksi. Isu pelecehan seksual yang menyerot Hotman Paris dengan mantan asisten pribadinya Iklimakim terus memanas. Pengacara kondang itu kini membongkar isi chatnya dengan Iklimakim. Hotman Paris mengunggah tangkapan layar isi WhatsApp dengan Iklimakim. Dalam foto itu terlihat dua kata yang dikirim Hotman, sayang dan kangen. Sebagai balasan, Iklimakim terlihat mengirim sebuah foto. Di foto yang dikirimkannya, Iklimakim terlihat memakai pakaian seksi berupa setelan temen dan cerana pendek berwarna hitam. Dia tampak duduk di sofa biru dengan menyelangkan kaki dan menopang dagu. Dalam kolom caption unganya itu, Hotman menjelaskan bagaimana dua kata sayang dan kangen justru dibahas dengan sebuah foto dan video seksi. Tanggal 21 Maret 2022, Hotman kirim WA ke Iklimakim dengan kata sayang kangen. Wow, apa balasan Kim? Tanpa diminta, Kim kirim-kirim foto seksi dan satu video seksi jauh lebih seksi dari foto-foto di IG-nya. Sukarela hanya dengan kata kangen, tulis Hotman. Lalu dia menyinggung soal kalah yang pelecehan seksual iklimak disebut terjadi pada bulan Februari. Eh, kok bukan April? Dia ngaku dilecehkan bulan Februari dengan alasan hanya karena diminta foto seksi untuk syuting, tapi Maret kiri foto seksi, Hotman. Bahkan ada yang cuma pakai sejenis bra, BH, lanjut pengacara nyentrik itu. Dia pun merasa heran dan mendira bahwa ada orang yang mendorong. Mantan Aspinya itu melakukan pelecehan seksual. Aduh, ini siapa otak skenario buat tuduhan pelecehan? Cuma kata kangen sudah dikasih apalagi dengan cara yang lain. Apa yang akan dikasih? Untuk seksi dari Ibn Limakim yang tinggal di daerah Mangga Besar dan anak titik orang demi mencari nafta Mangga Besar. Wow, daerah apa itu? Tulis Hotman. Ungan Hotman itu memancing reaksi dari para pengikutnya. Namun beberapa warganet justru menasihati Hotman agar tidak gampang mengubar kata sayang dan kangen ke wanita. Lagi yang ngapain bilang sayang, kangen, cukup ke istri aja bang, perempuan lain jangan, kata seorang warganet. Makanya bang, jangan dibiasakan bilang sayang dan kangen sama cewek lain. Selain istri dan anak, gak ada yang tulus mereka. Cewek-cewek lain mah pasti ada maunya dari abang. Jangan bilang abang juga ada bau sama mereka. Udah cukuplah. Ketualangan abang saatnya kembali ke Tuhan dan keluarga abang. Tulis warganet lain. Sayang kangen. Sampai kan ke istri dan anak ajalah komentar yang lainnya.